Murah banget ya? Membantu gak, Bu? Ya, murah banget. Harapannya dia membantu terus sama orang yang belum mampu lah gitu aja. Begitulah ekspresi kebahagiaan warga Desa Trimulyo, Kecematan Soekarejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, saat membeli beras 2,5 kg dengan harga hanya 10 ribu rupiah. Program Partai Perindo ini sangat membantu mereka, terutama dari kalangan menengah ke bawah, di tengah masih tingginya harga beras di pasaran. Mereka berharap Partai Perindo terus menggelar kegiatan seperti ini dan tidak melupakan mereka. Nah ini kita lakukan sebagai penggunaan daripada Partai Perindo, khususnya untuk masyarakat di sini. Dan ini tidak hanya di sini, kita juga terus melakukan ini, terus berkumpul dengan kartu ini kemarin di Kota Semarang, kemudian di Kota Seratiga, sebelumnya kita lakukan ini di Kabupaten Semarang, dan masih ada sisa satu lagi untuk didatil satu. Ini masih ada di Kota Semarang. Kehadiran Partai Perindo dengan berbagai program prorakyat tidak saja mendapat tempat di hati masyarakat. Kegiatan Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini, melalui para kadernya juga sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di seluruh tanah air. Tim Ainews melaporkan. Beginilah suasana fogging nyamuk demam berdarah yang dilakukan oleh kader Partai Perindo di Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok. Fogging dilakukan mulai dari ganggang perumahan hingga ke dalam rumah untuk membunuh nyamuk penyebab DPD. Hingga Februari 2019 lalu, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Depok mencatat 506 warga Kota Depok telah menderita penyakit mematikan ini. Jadi program ini agar tidak meluas, khususnya yang terjangkit, karena ada beberapa warga di wilayah ini yang memang sudah terkena demam berdarah. Selain melakukan fogging, kader Perindo juga melakukan pelatihan cooking class di lokasi yang sama. Puluhan ibu-ibu diajarkan bagaimana membuat ayam goreng crispy seperti yang dijual gerai ternama. Harapannya, cooking class ini bisa menciptakan wira usaha kecil di lingkungan keluarga. Tim Ainews melaporkan.